daripada salah berdoa nanti dibully ya saya lewati itu yang penting kita disini digumpulkan dirahmati Allah berbagi ilmu kita meluruskan yang tidak lurus gitu ya sampai saya terlibat disini itu kan dasarnya meluruskan yang tidak lurus gitu jadi kenapa kita sampai ngurusi nasabah alawi itu sebenarnya bukan ngurusi nasabah alawi tapi mensucikan nasabnya kanjeng nabi ke bawah gitu ya bukan ngurusi nasabnya balawi balawi itu kita luruskan ke arah kakeknya yang benar bukan kakeknya yang tidak benar gitu loh ya jadi kita diberi Allah itu mencatat nasab kita di darah kita dulu kakek-kakek kita tidak bisa baca sekarang bisa baca ya jadi kalau urusan kita yang di lab itu kan kalau dibandingkan buku nasab itu kita memvalidasi catatannya benar atau enggak buku nasab itu tetap penting untuk informasi awal tapi benar atau tidak itulah kan masalahnya kan disitu jadi dalam hal urusan DNA itu kita ngerjakan itu kenapa kita cinta kepada Rasulullah kita cinta keluarganya bukti sejarahnya bahwa Fatimah itu suaminya cuma satu Sayyidah Fatimah cuma satu karena suaminya Sayyidah Fatimah cuma satu harusnya haplogrupnya sama dong dengan kakeknya itu yang dikatakan haplogrup itu penanda jadi kalau udah macem-macem itu pasti ada yang salah karena suaminya Sayyidah Fatimah cuma satu harusnya haplogrupnya sama dong dengan kakeknya kenapa bisa beda-beda itulah yang kita luruskan kalau saya kewajibannya akan menyampaikan kalau udah saya sampaikan mereka terima atau enggak terserah itu dosa-dosa mereka yang penting itu menyampaikan gitu ya kan enggak bisa dipaksa gitu kecuali kalau mengklaimnya keturunan jalur lain bukan jalur laki-laki itu susah buktinya tapi kalau udah mengklaimnya jalur laki-laki itu mudah sekali membuktikannya karena pembandingnya banyak seperti Bani Sayyidah Tuhan tercatat rapi ada lagi dari sisi Yahudi Yahudi kan Bani Ishak sama Bani Ismail kan sepupu kalau seseorang keturunan Sayyidina Ali pasti ada yang sama dengan Bani Ishak Yahudi-Yaudi asli itu loh bukan Yahudi Kawi Yahudi ada dua asli sama Kawi gitu itu harus dibuktikan gitu jadi kalau saya Mas Kei Puat atau Gus Pakih melakukan seperti ini karena kita itu mencintai Rasulullah mencintai kehormatan keluarganya mencintai kesucian perkawinan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali walaupun sudah 1400 tahun kemudian kan ya harus kita apa kesuciannya jangan ternoda gitu loh kalau dihitung matematika ya mungkin kita semua ini keturunan Rasulullah karena sudah 1400 tahun semua semua cucunya punya keturunan saya ingat saya ya Umamah itu punya anak tiga satu berketurunan Sayyidah Zainab punya keturunan juga terus Sayyidah Umukulsum punya keturunan apalagi Hasan dan Hussein tapi yang tercatatan jalur laki-laki aja beberapa yang lainnya nggak tercatat itu kawin-kawin kalau anda kalikan tiap generasi aja lipat dua itu seluruh umat Islam udah kemungkinan besar keturunan cuma nggak bisa membuktikan karena alatnya sampai sekarang belum ada nanti kalau semua orang tes DNA mungkin ketemu tapi lah sekitar 1,8 miliar orang masing-masing store 7 juta-7 juta ya susah makanya jalur laki-laki yang mudah dalam hal ini Bahlawian mengklaim jalur laki-laki dan klaimnya gagal nggak usah lihat ketemu atau nggak itu klaimnya gagal karena mereka nggak ada miripnya dengan Yaudi Khohanim juga nggak ada apalagi dengan yang yang paling kuat mana Bani Sayyidah ya itu juga nggak ada ketemunya kakek bersamanya itu nggak 1400 tahun yang lalu makanya sepanjang apapun kalau jalur laki-laki sampai ketemu ya Adam itu masih ketemu buat yang jalur lain yang bukan jalur laki-laki karena nggak bisa mengklaim sebagai cucu tapi kan bisa menjalankan kewajiban sebagai cucu misalnya menjaga kesucian pernikahan Sayyidah Fatima dengan Sayyidina Ali itu kalau yang jadi ada parasitnya kita bersihkan kita kasih obat parasit parasit ambil ya ya gitu jadi itu Tuhan sudah menyediakan bahwa salah satu fungsi genetika itu menjaga kesucian perkawinan kalau misalnya ini jelek-jeleknya ya istri kita diselingkui kalau selingkuhnya adik kita kan nggak ketahuan kromoseminya sama bapaknya sama tapi pakai autosomal DNA ketahuan bagaimana kalau lima ribu tahun yang lalu UDNA itu karena berubahnya itu kan bagian yang tidak berkombinasi dengan pihak ibu itu 57 juta bahasa sebanyak-banyaknya anda berubah dengan bapak anda itu paling banyak sembilan sembilan titik sembilan bagi 57 juta berapa kecil sekali kan kita UDNA kita dengan YADAM itu masih 99,8% sama setelah hampir 300 ribu tahun itu masih sama makanya buku nasab penting tapi harus divalidasi dengan DNA kalau nggak valid yaudah terima aja divalidasi karena kalau catatan DNA itu nggak tiap generasi dicatat dan loncat satu catatan DNA catatan nasab DNA itu nggak misalnya bapak, anak, cucu itu nggak tiap satu generasi dicatat kakek, kadang bapaknya nggak ada yang berubah baru berubah di cucunya tapi itu kan ada semua di catatan kita di DNA kita ada kalau SNIP itu sekali dicatat 1 miliar tahun lagi nggak berubah kalau STR itu ada yang 800 tahun berubah ada yang 8 ribu tahun baru berubah itu lajunya sendiri-sendiri makanya genetika itu harus tetap ada matematikanya ada statistiknya tapi itu bisa membuktikan jadi sekali tercatat di darah kita nggak bisa dihapus dan berapa jumlah sel kita kalau Anda dewasa itu sekitar 30 miliar mau ngapus 3 miliar itu kan sama dengan 3 miliar salinan buku ngubahnya bagaimana nggak ada kan nggak ada yang bisa ngubah Allah sendiri itu yang mencatat kalau Balawi itu misalnya bukan saya batalkan tuh saya luruskan lain cerita batal itu kan berarti putus saya luruskan kakekmu harusnya ini loh gitu bukan Ali ya mungkin ya mungkin Ali kakeknya tapi bukan dari laki-laki masih mungkin masih mungkin karena sebagai muslim masih mungkin tapi kalau jalur laki-laki udah nggak mungkin mereka udah nggak ada nggak ada dengan bedanya dengan Bani Kohanim itu sekitar 48.500 tahun lalu kakek bersamanya Imam Ali kan baru 1.400 itu bisa dihitung kakek bersamanya itu dengan catatan ada yang ada di daerah mereka nah buat bapak-bapak mungkin yang punya putra-putri ya suruh belajar nggak hanya agama aja kita kan muslim tuh ada dua ayat ya ayat yang tersurat dan tersirat itu loh saya bilang itu kita pelajari kalau dari dulu bangsa Indonesia kuat ini ya nggak mungkin kita sampai kena masalah Balawi terus langsung percaya semua itu kan harus dikonfirmasi secara secara apa secara sain itulah penyampaian dokter Sugeng Sugiharto pakar genetika pakar DNA beliau beliau dengan nada yang dingin ya terus tegas lugas mudah dicerna mengatakan meluruskan nasab Pak Alawi dari segi DNA nggak mungkin Pak Alawi itu kalau dari jalur ayah itu ke Seidrali karena sudah melenseng jauh kan gitu nggak mungkin apa yang disampaikan oleh dokter Sugeng tersebut ini membuktikan bahwa dalam segi genetika Pak Alawi itu nggak mungkin dari jalur ayah tembus kepada baginda Rasulullah S.A.W. dan beliau juga menegaskan ya bahwa tujuan meneliti nasab Pak Alawi karena kecintaan beliau kecintaan kita semua untuk menjaga kesucian nasab baginda Rasulullah S.A.W. pertanyaan sederhana relakah ridokah kita seumpama ada orang yang mengaku cucu Nabi tapi perilakunya berkentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi S.A.W. rela ridokah tentu saja kita sepakat sebagai orang Islam tidak rela tidak ridokah dan ternyata setelah ditelusuri masalah apa yang mereka sampaikan selama ini adalah pembodohan buat kita semua pembohongan ternyata jauh dari segi sain dari genetika itu sangat jauh itu apa yang disampaikan oleh dokter Sugeng ini suatu ilmu yang sangat luar biasa beliau ahlinya genetika dan banyak ilmu yang bisa kita pegang sekali lagi tujuan kami meneliti nasab Pak Alawi bukan karena kami benci bukan tetapi karena melihat perilaku akhlak Pak Alawi ada yang bikin geger saja dema demo terus disuruh ceramah marah mencacimaki marah-marah terakhir bawa pedang ini maksudnya apa kan begitu terus ada yang diam seakan-akan cinta banget dengan NKRI ternyata membelak-melokkan sejarah sejarah NU dibelokkan sejarah Nusantara dibelokkan Jatman terus nama-nama tokoh Nusantara dibin Yahyakan kan ngeri kita diam nunggu Indonesia hancur sejarah bangsa kita hancur dibelokkan oleh mereka terus negara kesatuan Republik Indonesia porak-poranda gara-gara akhlak mereka disuruh ceramah malah cacimaki ujaran kebencian menggiring opini publik untuk membenci seseorang mau hancur tentunya tidak kita komitmen menjaga NKRI harga mati dan ini menjadi kesepakatan kita bersama tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh